. Semakin dekat, Sridevi temani Keisha Alvaro main sepak bola. Kedekatan antara Sridevi dan Keisha Alvaro sepertinya tidak hanya sebatas di atas panggung saja. Di luar pekerjaan, keduanya sepertinya semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Terbukti ketika Sridevi kepergok menemani Keisha Alvaro yang tengah bermain sepak bola. Saat ditanya kehadiran Sridevi Keisha Alvaro pun sempat salah tingkah. Keisha Alvaro pun beralasan bahwa sebenarnya Sridevi datang tidak janjian dengannya melainkan dengan teman-temannya. Kebetulan memang tadi mereka janjian, sebenarnya bukan sama saya janjiannya. Jadi Sridevi udah dekat sama teman-teman. Diketahui Keisha Alvaro memang hobi bermain sepak bola. Namun karena kesibukannya sudah jarang bermain lagi. Tapi jika ada waktu kosong pasti digunakan untuk bermain sepak bola bersama teman-temannya. Kan udah jarang main bola jadi gue sempat bisa main bola ada waktu libur kebetulan jadwalnya cocok. Kedekatan Keisha Alvaro dan Sridevi membuat Avan cemburu. Membuat hubungan Keisha Alvaro dan Sridevi semakin dekat satu sama lain. Bahkan kini mereka juga sering dijodoh-jodohkan oleh netizen. Padahal Keisha Alvaro saat ini tengah menjalinkasi dengan Sridevi. Namun kedekatan antara Keisha Alvaro dan Sridevi ternyata membuat Avan cemburu. Diakui Keisha Alvaro, Avan memiliki sifat yang dewasa. Lebih lanjut Keisha Alvaro mengatakan Sridevi sangat berbeda dengan beberapa mantan kekasihnya yang cemburu melihat kedekatannya dengan wanita lain. Hal itu dikarenakan selama ini Keisha Alvaro selalu. Berpacaran dengan yang seumuran. Oleh karena itu saat ini Keisha Alvaro lebih nyaman berpacaran dengan Sridevi. Pacar, yang sebelumnya cemburu makanya saya gak mau yang seumuran lagi. Maunya yang di atas jauh, yang udah-udah baperan semua cemburu-cemburu. Kata Keisha Alvaro. Masalahnya kan mereka semua seumuran sama aku. Kalau sama yang ini kan it's a different level you know, timpal Sridevi. Sudah saling kenal satu sama lain. Saat itu Keisha Alvaro sendiri yang mengenalkan ketika di acara ulang tahun band ungu. Kebetulan kemarin udah gue temuin di ulang tahun ungu. Udah gue temuin Avan sama Sridevi, kata Keisha Alvaro. Sridevi, merupakan sosok perempuan yang dewasa dan memberi pengaruh yang baik kepada Keisha Alvaro. Kalau ceweknya baik gue baik, kalau ceweknya bandel gue juga bandel. Pungkas Keisha Alvaro. Tren aplikasi TikTok memang sedang menjamur di kalangan warganet. Termasuk aktris cantik, Sridevi yang ikut melakukan salah satu tren di TikTok bikin Keisha Alvaro cengang melihat kecantikan Sridevi. Sridevi mengunggah video TikTok saat melakukan salah satu tren dari lagu yang sedang ramai dari aplikasi tersebut. Pertama-tama, menutupi wajahnya menggunakan filter pixel face and body dari TikTok yang membuat wajahnya menjadi blur tidak terlihat. Kemudian melakukan transisi dengan video patah-patah. Tampak menawan dengan makep gaya soft glam dan baju putih. Ia terlihat sedang berada di mobil, tampaknya Sridevi sedang menuju ke suatu tempat. Hingga artikel ini diterbitkan, video TikTok unggahan aktris yang memulai kariernya di dunia hiburan sejak usia 7 tahun itu mendapatkan 884,5 ribu views dan 69,8 ribu suka. Di kolom komentar juga dibanjiri dengan kalimat-kalimat pujian dari warganet pada Sridevi. Warganet mengaku terpesona dengan kecantikan Sridevi yang wajah tampak semakin matang dan dewasa. Namun demikian, pada penampilannya di video tersebut tidak sedikit warganet yang menyebut Sridevi mirip dengan salah satu artis cantik tanah air. Sering pamer momen bersama, Kesya Alvaro pacaran dengan Sridevi. Kesya Alvaro dan Sridevi kini belakangan ini keduanya nampak habisi waktu bersama dan diunggah di media sosial. Hal itu buat netizen menduga anak pasa ungu dan enda ungu sedang jalani hubungan kasih. yuk, intip artikel lengkapnya. Kesya Alvaro membagikan momen bersama Sridevi di pesawat. Terdapat dua foto dalam unggahan yang dibagikan. Dalam foto pertama, Kesya Alvaro nampak selfie menghadap kamera. Sedangkan Sridevi tampak tidak tahu masuk dalam foto. Lalu di foto kedua mereka nampak dekat. Anak enda ungu itu pun menutup mulutnya. Melalui keterangan foto. Kendati demikian, komentar netizen menduga mereka pacaran dan diberikan doa untuk bisa bersama. Sebelumnya, Kesya Alvaro dan Sridevi kerap manggung bareng membawakan lagu dari band orang tua mereka. Penampilan mereka pun membuat netizen bapar. Potret Kesya Alvaro dan Sridevi pakai baju senada, kompak banget. Kesya Alvaro dan Sridevi pasangan selebritas yang penampilan mereka selalu curi perhatian. Keduanya sering kompak pakai baju senada. Kekompakan Kesya Alvaro dan Sridevi ini berhasil tuai atensi publik yang terpesona melihat kebersamaan mereka. Kesya Alvaro dan Sridevi sudah berpacaran keduanya selalu kompak di berbagai momen. Seperti saat Kesya Alvaro dan Sridevi pakai baju senada putih saat kencan berdua. Lagu Oh Cinta, Sridevi bersama Kesya Alvaro trending di Youtube. Terima kasih telah menonton!